Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat sekalian yang dimulakan oleh Allah Wapena adalah warga pengajian Austria Visi Wapena 2020 adalah menjadi organisasi keumatan yang tangguh Dan kewirausahaan yang unggul berbasis masjid Yang mengayomi segenap muslim Asia Tenggara di Austria Kita juga memiliki keinginan yang mulia Yaitu untuk kepemilikan masjid Indonesia dan Asia Tenggara Yang tentunya sudah kita citakan puluhan tahun Dan insya Allah tempat itu akan menjadi tempat yang mengayomi kita semua Untuk saling berukhuah dan bersilaturahim Tinggal di sebuah negara dengan kondisi sosial dan lingkungan yang berbeda Menjadi challenge tersendiri khususnya bagi kita umat muslim Kita sebagai umat muslim memiliki harapan untuk bisa mempertahankan keimanan kita Mempertahankan rutinitas ibadah kita Walaupun berada di lingkungan yang berbeda Ketika kita lihat di Indonesia Kita bisa beribadah dengan cukup mudah Kita bisa mendapatkan pengajian-pengajian dengan cukup mudah Tetapi ketika kita berada di luar negeri Itu menjadi tantangan tersendiri Kita sebagai umat muslim selain memiliki kewajiban terhadap diri kita Untuk memaintain atau mempertahankan keimanan kita Kita memiliki kewajiban untuk juga bagaimana bersama-sama membantu mereka Untuk bisa beribadah dengan baik Sehingga dengan adanya komunitas wapena ini Kita bisa bersama-sama mengwujudkan hal itu Dengan adanya masjid Kita bisa memberikan fasilitas bagi mereka yang ingin mendapatkan ilmu Belajar untuk memperbaiki dan mempertahankan keimanan mereka Dan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari situ Oleh karena itu masjid memiliki peran yang sangat vital Bagaimana kemudian masjid ini bisa menjadi fasilitas bagi mereka yang ingin terus mendapatkan ilmu Walaupun dengan segala keterbatasannya di luar negeri Mereka masih bisa mendapatkan sakofah keilmuan Islam Dan tetap bisa menjalankan ibadah yang dengan lebih baik Dulu pada zaman Rasulullah SAW Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah Masjid berfungsi sebagai tempat di mana Rasulullah menjalankan strategi perang Kemudian juga sahabat-sahabat berdiskusi Kemudian juga di situ ada kegiatan-kegiatan yang bangkitkan kondisi keumatan Sebagian dari kita, warga negara ada juga memiliki keluarga Di mana mereka membawa putra-putri mereka untuk sekaligus menemani mereka dan bisa berpolah di sini Dengan seperti itu kita memiliki kewajiban untuk bagaimana tetap mempertahankan putra-putri kita Mendapatkan pengetahuan keislaman yang cukup Karena ini sangat penting tidak hanya mendapatkan pengetahuan umum Tetapi bagaimana menjadi bekal mereka untuk bisa mempertahankan Atau tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif Tidak terpengaruh oleh hal-hal yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini Sehingga dengan kegiatan kita, khususnya di Wapena Kita memberikan sebuah fasilitas berupa kegiatan TPA Bertujuan untuk bagaimana memaintain putra-putri kita Untuk tetap mendapatkan pengetahuan tentang akidah, pengetahuan tentang fikih, pengetahuan tentang akhlak Dan pengetahuan-pengetahuan lain yang berhubungan dengan kehidupan mereka di Eropa Dengan bekal ini mereka mendapatkan pengetahuan yang cukup Bagi dasar mereka menjalankan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari Selain itu, masjid Wapena memberikan fasilitas berupa badan usaha Yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya Dan sekaligus, badan usaha ini bisa menopang kegiatan atau keberlangsungan masjid dalam hal finansial Sehingga kami harapkan kepada para warga negara Indonesia Khususnya yang ada di Austria Untuk bisa meramaikan masjid Untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan masjid Sehingga kita bisa memakmurkan masjid kita bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!